Anceng gondok kerap menjadi masalah karena dianggap mengotori sungai dan mengganggu saat menangkap ikan Namun berbeda bagi sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Anceng gondok yang dianggap mengganggu disulap menjadi pasta gigi bernilai ekonomis Pasta gigi dari daun Anceng gondok bermula dari keprihatinan sejumlah mahasiswa Negeri Gorontalo yang melihat Anceng gondok tumbuh subur di Danau Limboto Berkat usaha keras, daun Anceng gondok yang memiliki senyawa aktif yang bisa membersihkan gigi dan mulut disulap menjadi pasta gigi Sekali produksi, kini dapat menghasilkan 30 pasta gigi dengan ukuran 50 hingga 100 gram Pembuatan pasta gigi Anceng gondok ini bermula dari kami melihat potensi sumber daya Anceng gondok yang melimpah di daerah kami Khususnya di Danau Limboto dan diperkuat dengan survei yang telah kami lakukan di Danau Limboto Bahwa lebih dari 70% permukaan Anceng gondok ditutupi oleh Ceng gondok Dan Ceng gondok itu hanya dimanfaatkan sebagai kerajinan Padahal Ceng gondok ini mempunyai senyawa yang bisa mengatasi permasalahan gigi dan mulut Berawal dari situ makanya kami membuat pasta gigi dan tanaman Ceng gondok untuk mengatasi permasalahan gigi dan mulut Pasta gigi hasil karya mahasiswa negeri Gorontalo yang diberi nama Ekden Kini diperjual belikan di lingkungan kampus Untuk ukuran 50 gram dijual 8.000 rupiah dan ukuran 100 gram seharga 15.000 rupiah Mamat Kaida, Kumpas TV, Gorontalo Terima kasih telah menonton!